makmum harus niat sholat sebagaimana imam sholat makmum jangan di belakang ikut-ikut tapi dia tidak niat sholat ya itu jelas memang dia di belakang harus niatnya sholat ajini sholat ini ada apakah apakah boleh imamnya sholat asar makmumnya sholat duhur ya ketika makmum makmum musafir makmum musafir maka ada khilaf ada yang mengatakan tidak boleh beda ada yang mengatakan boleh beda niatnya beda makmum datang kemudian dia sholat asar ternyata dia belum sholat duhur dia dapat masjid masjid sedang sholat asar makmumnya belum sholat apa apakah dia boleh di belakang sholat di belakang makmum di belakang imam yang sholat asar sementara dia niat sholat duhur makin ada khilaf ada yang mengatakan tidak boleh berada dengan hadis ini bahwasannya imam harus diikuti zahir dan batin niatnya pun harus sama yang mengatakan boleh mereka mengatakan boleh beda karena yang dimaksud adalah yang zahir yang diikuti faham saya ingin jelaskan saja banyak ulama mengatakan boleh beda niatnya boleh beda namun ada pendapat ulama atau banyak ulama juga mengatakan tidak boleh demikian juga yang kodok dan ada atau kodok misalnya imamnya niatnya sholat ada makmumnya niatnya sholat kodok ini juga apakah boleh beda atau tidak bagaimana coba bisa imam niat kodok maunya sholat ada bisa saja imamnya ketiduran kemarin lupa sholat duhur dia baru ingat besok kemudian dia sholat duhur dengan niat kodok apakah maunya boleh niat ada faham atau tidak faham maka zahirnya tidak ada masalah zahirnya boleh ini juga wajib istihbab zahirnya boleh semua ada khilaf ini ada khilaf ada khilaf tapi yang benar boleh dan boleh contohnya Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu dia sholat di masjid Nabawi jadi makmum kepada nabi s.a.w. kemudian setelah itu dia pulang jadi imam bagi kaumnya sholat dia sebagai imam yang kedua itu niatnya sunnah sementara makmum niatnya wajib saya ulangi Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu dia sholat menjadi makmum di belakang nabi di masjid Nabawi setelah itu dia pulang ke kaumnya kaumnya masih nunggu untuk dia jadi imam maka dia jadi imam niatnya bukan wajib lagi karena dia sudah sholat apa wajib dia sunnah sekarang dia ngulangi sholat isya' tapi sunnah untuk mengimami apa kaumnya kaumnya wajib nah ini ada perbedaan antara sunnah dan dan wajib yang dirojikan oleh kebanyakan ulama yang mu'asirin seperti siya usamin dan yang lainnya bahwa sini perbedaan niat tidak ada masalah yang dimaksud oleh hadis ini adalah yang zahir tidak boleh menyelisih dari siapa zahir ada pun perbedaan niat tidak jadi masalah bisa jadi imamnya niat sholat duhur kita niat sholat asar imamnya sholat asar kita niat sholat duhur tidak ada masalah CITY ORIGINAL